Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar pasar murah di Taman Gizi Oyehe guna menekan inflasi. Kepala Dinas Kooperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Papua Tengah, Nobertus Bote mengatakan pasar murah ini bertujuan untuk menjaga keimbangan harga barang di daerah. Untuk itu saat ini pihaknya menggelar pasar murah karena kegiatan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Selengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Papua, Ergan Calvin Elwis Erari yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Silakan laporan Anda, Ergan Calvin Elwis Erari. Baik Justina dan juga Tribun Nas terkait dengan pergelaran pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua. Ini bertujuan untuk mengendalikan pengendalian inflasi di Kabupaten Nabire di mana kegiatan tersebut ini dilaksanakan di Taman Gizi Oyehe Kabupaten Nabire. Dan di dalam kegiatan tersebut pemerintah Provinsi Papua Tengah menampilkan bekerjasama dengan 8 distributor dan juga 2 BUMN sekaligus yaitu Bulog dan juga Potamina. Dan di dalam kegiatan pasar murah ini sendiri berbagai macam bahan pokok yang juga yang dijual untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dan di dalam perlaksanaan pasar murah ini dari pantauan kami sendiri kegiatan tersebut yang dilaksanakan tepat pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Di mana cukup diminati oleh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Nabire. Dan bisa terlihat juga seluruh masyarakat yang datang ke kegiatan tersebut ini sangat berbondong-bondong untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Dan dari hasil pantauan kami juga masyarakat pun juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam kegiatan tersebut ini. Dan juga mereka menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat membantu dan bisa menjawab semua kebutuhan pokok keluarga masing-masing. Dan di dalam kegiatan tersebut kepala dinas kooperasi UMKM perindustrian dan perdagangan Provinsi Papua Tengah menyampaikan bahwa kegiatan tersebut ini atau pasar murah tersebut ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dalam pengendalian inflasi di daerah khususnya di Kabupaten Nabire. Dan juga alasan untuk dilaksanakan pasar murah di Kabupaten Nabire ini sendiri karena Kabupaten Nabire ini sebagai pusat kota atau ibu kota dari Provinsi Papua Tengah ini sendiri. Untuk itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berharap bahwa harganya pasar murah yang telah dilaksanakan ini bisa dapat menjawab semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Nabire. Demikian Yuskina dan juga Tribunas. Hari ini kita laksanakan GBR pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Tapi itu menjadi program nasional dan itu dilakukan oleh semua provinsi di Indonesia dan semua Kabupaten Indonesia. Dalam rangka keseimbangan dan pengendalian harga itu wajib intervensi pasar dan dilakukan pasar murah. Jadi kita juga bagian dari dalam rangka pengendalian inflasi secara nasional, kita perlu juga melakukan langkah-langkah untuk intervensi pasar atau pasar murah seperti ini. Nah kami harap ini dengan cara begini mungkin juga kita bisa mengendal atau kita juga bisa mengimbangi harga yang ada di pasaran ini. Sehingga tidak terlalu menjelit atau harganya naik sehingga tidak merugikan atau tidak menyusahkan masyarakat pembeli. Jangan laluk Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.